Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Rulah Fadila, dalam persiapan pendaftaran PPG dalam jabatan 2022. Bapak-Ibu, apa kabar? Semua tetap sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Dan tetap semangat untuk berjuang dalam PPG tahun ini. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi mengenai perubahan jadwal pendaftaran terbaru dan linearitas bidang studinya. Semoga Bapak-Ibu mendapatkan notif dari SIMKKB-nya. Anda mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2022. Nah, kita cek. Ini salah satu akun rekan saya. Ini sudah valid dari Pusdatin. Dan jenis KPW-nya, Honor Daerah Tingkat 1 Provinsi. Satu yang kalahnya di sekolah negeri. Belum sertifikasi. Nah, ini adalah salah satu yang kita harapkan Bapak-Ibu juga sama mendapatkan undangan sebagai kandidat calon peserta PPG. Nanti Bapak-Ibu cek di menu PPG perjabatan dalam jabatan atau di websitenya langsung. Nah, surat perubahan terbaru tanggal 11 Februari. Perihal perubahan jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi dan tabel linearitas PPG dalam jabatan tahun ini. Kita cek. Jadwal semula untuk pendaftaran pengirian berkas awalnya tanggal 10-23. Dan berubah menjadi hari ini tanggal 12-25 Februari. Perbaikan berkas jadi 12-27 Februari. Verpal tanggal 12-2 Maret. Dan pengumumannya adalah 7 Maret 2022. Nanti kita cek langsung di laman ppg.camdikbud.co.id atau dari CMPKB Bapak-Ibu. Ini saya simulasikan. Nanti Bapak-Ibu bisa download di deskripsi ya. Misalnya ini. Binasuri PPG untuk Pak Ud. PG Pak Ud ya. Jenjangnya TK atau TKLB. Kodenya 020. Nah ini dia ijazahnya. PG Pak Ud, PGRA, Psikologi, Bimbingan Conseling, PSKGJ, Pendidikan Anak Usia Dini atau Pak Ud, PSKGJ, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah ini salah satu contoh linearitasnya. Kemudian untuk PGSD, SD atau SDLB 027. Bisa dari PGSD, PGMI, Pendidikan Panyasilan Keluarga Negaraan, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, sampai PSKGJ, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah artinya ini betul-betul memberikan banyak peluang untuk beberapa bidang studi yang akan dilinearkan dengan bidang studi PPG-nya. Selengkapnya Bapak-Ibu bisa cek di kolom deskripsi. Nah Bapak-Ibu kembali kepada persaharan administrasi, hasil pindai sken jasa S1 atau D4-nya, utamakan yang asli, berwarna ya, atau fotokopi legalisir perguruan tingginya. Kemudian SK Pengangkatan Awas sebagai guru, utamakan juga yang aslinya, atau fotokopi legalisir. Nah untuk PNS, SK Kenaikan Pangkat Terakhir. Atau untuk guru honor atau guru swasta, SK Pengangkatan 2 tahun terakhir, 2020 dan 2021. Legalisir. SK Pembagian Tugas Mengajar 2 Tahun, Legalisir Kepas Sekolah, dan Pakta Integritas. Nah pakai metelai Rp10.000. Formatnya ada di kolom deskripsi, bisa Bapak-Ibu download ya. Berikut tips pengelolaan berkas persaharatannya. Bapak-Ibu kumpulkan file ASSK dan kelompokkan ke dalam folder-folder ya. Berikan nama sesuai dengan format berkasnya. Nah kemudian untuk gejasah wajib dan skip. Atau posisinya lebar. Nah untuk gabungan file PDF, kapasitas maksimal 1MB. Jika terlalu besar, gunakan aplikasi Compress PDF. Ini sudah saya mekan sebelumnya. Gunakan Bapak-Ibu, Clever PDF ini sangat mudah sekali. Dan jika hasilnya terlalu besar, bisa di-custom. Ini salah satu aplikasi yang menarik untuk saya. Bisa di-custom supaya hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian tata penaptarannya, Bapak-Ibu masuk ke penaptaran.ppg.com.id atau melalui SIMPKB-nya. Nah ini nanti ada teknisnya. Di video berikutnya kita akan simulasi untuk mengisi. Ini dia, ini akun demonya. Bapak-Ibu semoga ya mendapatkan motif seperti ini. Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam menyebatan 2022. Bapak-Ibu nanti akan melengkapi ajuan data profil pribadi. Ini dia. Nah, ini untuk statusnya. Membunyai syarat semuanya. Alhamdulillah Bapak-Ibu ya. Baik. Itulah update untuk jadwal penaptaran terbaru dan linearitas bidang studinya. Persiapkan bekas pegawainya select action. Itulah update informasi terbaru tentang jadwal penaptaran dan linearitas bidang studinya. Bapak-Ibu silahkan persiapkan bekasnya dengan baik-baik, dengan teliti. Jangan tergesa-gesa waktu masih panjang. Jangan berhasil dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.